Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat pasca penyerangan tiga anggota polisi di Tangerang Kota, penjagaan sejumlah pos polisi ditingkatkan. Di Kota Lahat, Sumatera Selatan, penjagaan pos polisi ditingkatkan dengan menempatkan lima petugas polantas di tiap titik. Sejumlah pos polisi tersebut, antara lain pos polantas di Pasar Lematang, di Simpang Tiga Teman Kota, dan di Simpang Kodim Lama, ditingkatkan pengamanannya. Hal tersebut merupakan standar operasi yang biasa dilakukan polisi demi mengantisipasi kejadian tersebut terulang dan melindungi warga sekitar dari aksi teror yang mengancam. Penjagaan akan terus ditingkatkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan jumlah personil kepolisian di objek-objek vital. Meskipun fokus pada peningkatan keamanan, pihak kepolisian Kota Lahat juga tetap akan menindak tegas segala bentuk tindakan kriminal. Pada pelaksanaan tugas, kita selaku Angkota Polri sudah dipekali dari kita pendidikan sampai dengan kita melaksanakan tugas sekarang. Sudah diatensi untuk melaksanakan tugas, itu selalu siap-siaga. Jadi, untuk kekhawatiran pada pelaksanaan tugas, itu jelas ada akan. Tetapi, kita sikapi dengan positif saja. Selalu kita waspada, antisipasi dalam melaksanakan tugas di lapangan.